Intro Halo, selamat siang teman-teman Aringi TV semua So, ketemu lagi sama gue kali ini Panggil gue Brojo dari Aringi Motorsport So, kita lagi ada di Aringi TV Nah, buat hari ini Hal yang pengen kita bahas adalah Yang sedikit beda Cuman, gue yakin itu pasti bermanfaat Buat teman-teman semua Sebelumnya, seperti kita ketahui Kalau misalnya Moge, mungkin buat Beberapa teman-teman di sana adalah Sebuah barang mewah, harga ratusan juta Hanya untuk sebuah sepeda motor Cuman, di beberapa waktu belakangan ini Memiliki Moge ternyata Tidak semenyeramkan yang dibayangkan Karena ada beberapa fasilitas yang memungkinkan kita Untuk punya Moge tersebut Nah, untuk detailnya Gue jelasin di dalam, oke? Thank you Nah, kita sudah ada di dalam showroom Aringi Motorsport 2 yang ada di BSD Kalau teman-teman bisa lihat, kita banyak motor-motor di sini Dan sekilas info aja Gue coba sharing ke teman-teman semua Kalau sebenarnya ya Motor besar itu mulai booming di Indonesia itu kurang lebih Tahun 2012-2013 Ketika banyak ATPM atau agen tunggal pemegang merek yang launching Motor-motor besar mereka Seperti ZX-6, Z800, Yamaha R6 kemudian dan banyak lagi Itu yang membuat market Indonesia terus bertumbuh Walaupun ketika saat itu Orang punya Moge Rata-rata mereka melakukan pembeliannya secara cash Karena boleh dibilang Hanya sebagian kecil leasing yang berani support untuk proses pembelian Moge Kenapa? Karena unik hal yang ada di Indonesia adalah Di Indonesia kita mungkin sudah familiar Ada yang namanya Moge full paper dan Moge no paper Kekhawatiran itulah yang agak sedikit diproteksi oleh leasing itu sendiri Jadi jangan sampai ada customer beli motor baru jalan sebulan Tidak mampu bayar dan motornya dijual sebagai no paper Dan bukannya rugi mereka malah untung Dan hal itulah yang membatasi kenapa gak semua leasing mau support Nah jika kita lihat di tahun 2012 dan 2013 terhut Hanya beberapa leasing contoh lah Auto Finance Atau mungkin Adira dan Batara yang main Cuman sekarang saatnya sudah berbeda Jadi banyak leasing yang bisa support untuk melakukan pembelian motor besar second Dan pastinya dengan bunga yang jauh lebih menarik Daripada apa yang ada di 2012 dan 2013 dulu Oke kita bahas satu persatu motornya buat tau angka detailnya Berapa sih kira-kira kocek yang teman-teman butuh keluarkan Untuk memiliki sebuah Moge melalui sebuah proses kredit Kita pindah dari sini Nah kalau kita lihat ini adalah Kawasaki IR6 Naked Salah satu Moge 650cc keluaran Kawasaki Yang boleh dibilang merupakan entry level dari sebuah Moge Kenapa kita bilang entry level? Dari segi CC dia sudah 650cc di atas 500cc Karena batasan sebuah motor dibilang Moge di Indonesia uniknya adalah 500cc Jadi 650cc sudah dikatakan Moge tapi sayangnya masih 2 cilinder Dan ini adalah tipe fast movingnya dari sebuah Moge Harga di kisaran 70 jutaan Tapi tenang dulu Teman-teman tidak perlu merogok kocek sebesar 70-75 jutaan untuk membeli motor ini Dengan proses bantuan dari financing atau leasing Buat motor seharga 70 jutaan BP sekitar 33-34 jutaan Jadi dengan hanya 33 jutaan Kalian sudah bisa punya Kawasaki IR6 N Buat teman-teman yang sudah pakai ninja 2,5 Hanya tinggal tukar tambah Atau tinggal jual motor ninja 2,5 yang mungkin harganya di angka 35 juta Kalian bisa langsung dapat IR6 N dan lanjut di proses leasing tersebut 70 jutaan hanya butuh 33 jutaan dan 34 jutaan untuk IR6 Selanjutnya salah satu motor yang cukup fenomenal ketika launching Yaitu Royal Enfield Motor retro klasik Walaupun build up India Tapi demandnya sangat oke untuk motor ini Buat motor ini sendiri harga pasaran kurang lebih di angka 90 juta Dan teman-teman hanya membutuhkan kocek sekitar 38-39 jutaan Untuk memiliki motor ini Menarik kan? Oke kita pindah Kita step by step naik Dari mulai IR6, Royal Enfield Dan sampai akhirnya nanti kita lihat motor yang lebih head on pastinya Ikutin terus channel kita ya Thank you Nah kalau tadi kita sudah bahas IR6 dari Kawasaki dan Royal Enfield Klasik 500 Selanjutnya adalah Ducati Salah satu pabrikan dari Itali Ducati Monster 795 Versi Ducati paling laris di kelasnya Harga kurang lebih di angka 160 jutaan Dan kocek yang dibutuhkan untuk meminang motor ini melalui proses leasing Kurang lebih di angka 60 juta Ingat 60 juta bro Hanya 60 juta kalian sudah bisa punya Ducati Monster Dan selanjutnya kita pindah ke saingan dekatnya dari Ducati Monster Yaitu Kawasaki Z800 Check this out Nah selanjutnya Kawasaki Z800 Nah Z800 itu sendiri launching di Indonesia tahun 2013 Dan waktu itu langsung booming Karena salah satu 4 silinder yang harganya paling terjangkau adalah Kawasaki Z800 Ini drill Moge bro Karena istilahnya CC sudah 800 cc Dan kapasitas silindernya juga sudah 4 silinder Beda seperti IR6 CC nya sudah masuk kategori Moge Cuma CC nya belum Sorry Cuma silindernya belum Agak lebih betul Nah kalau yang ini sudah drill Moge Ini launching di harga cuma 169 jutaan bro 169 jutaan di tahun 2013 Dan sekarang harga secondnya bahkan sudah menyalip harga barunya saat itu Karena begitu populernya Kawasaki Z800 Untuk motor ini sendiri kurang lebih di angka 170 jutaan Dan DP yang dibutuhkan untuk meminang motor ini TDP nya hanya sekitar 70 jutaan Kebayang bro Kalian sudah punya IR6 Hanya tinggal IR6 nya dijual Di kisaran 70 juta Bisa langsung memiliki Kawasaki Z800 Menarik bro Punya motor 4 silinder hanya 70 juta Jadi hanya 70 juta untuk memiliki Kawasaki Z800 So kita naik lagi Kita lihat unit selanjutnya Nah lanjut lagi ke Kawasaki ZX6 Salah satu motor Supersport 600cc yang paling fondomenal Launching dari Kawasaki 2011-2012 Dan Istilahnya semua anak motor sport Pasti tahu Brand yang namanya Ninja Dan ZX6 ini merupakan salah satu motor yang Jadi idola para teman-teman yang pakai motor sport saat ini Dan untuk motor ini kurang lebih di angka 180 jutaan Dan teman-teman hanya membutuhkan kocek sebesar 70 jutaan Sekian untuk memiliki Kawasaki ZX6R Again punya IR6 Kalian bisa dengan mudah untuk memiliki ZX6R Oke lanjut lagi kita ke salah satu motor yang ada di belakang Nah ini Kawasaki Z900 Launching dari Kawasaki tahun 2017 Yes masih salah satu motor yang launching paling dini Masih baru Jadi istilahnya dari segi kondisinya juga rata-rata Kawasaki Z900 masih bagus Rekomen untuk teman-teman yang Pengen punya MOG 4 silinder dan mikirin Gak perlu mikirin servis semacam-macam Karena istilahnya masih umur pemakaian masih sangat baru Untuk Kawasaki Z900 ini sendiri Agak unik adalah Karena harga secondnya Itu ternyata sudah menyelip harga barunya Harga barunya dulu 225 juta Sekarang harga secondnya sudah mencapai 240 juta Nah yang kita perbandingkan adalah harga secondnya di 240 juta Kocek yang butuh teman-teman keluarkan Untuk memiliki motor ini melalui proses leasing Hanya sekitar 100 juta bro Jadi 100 juta Kalian punya versi model lama Kalian bisa memiliki Kawasaki Z900 Lanjut lagi ke motor yang lebih mahal pastinya Follow terus Nah lanjut lagi ke kelas superbike Kalau tadi kita lihat ZX-6 Nah mungkin kalau boleh dibilang Ini adalah Kawasaki ZX-10R Yang merupakan primadonanya Dari sebuah motor superbike keluaran Kawasaki Dan Teman-teman yang pakai ZX-6 Biasa lompatnya gak jauh-jauh ke sini Sebelum akhirnya mungkin lompatnya ke Kawasaki H2 Untuk motor ini sendiri Harganya di kisaran 330 juta Dan DP yang teman-teman butuhkan untuk meminang motor ini Sekitar 130 jutaan Jadi 130 juta Kalian tinggal di Jakarta Jabodetabek Kalian punya pekerjaan kalian bisa memiliki motor ini Dan istilahnya punya ZX-10 Siapa yang bilang gak mungkin buat anak muda bro Mungkin kan kan Nah lanjut di motor yang boleh dibilang salah satu top trimnya sebuah motor superbike Teman-teman pasti familiar Motor yang ada di film Mission Impossible Yang dipakai sama Tom Cruise waktu itu Dan identik sama dua bentuk matanya yang agak sedikit nyentrik Kiri dan kanan yang tidak simetris BMW S1000RR Ini di harga 550 juta Dan DP yang dibutuhkan Uniknya adalah harganya DP-nya lebih murah daripada kalian beli Z900 secara cash Hanya membutuhkan 220 jutaan untuk memiliki S1000RR ini Kurang menarik apa? Kalian sudah punya Z900 Kalian sudah punya ZX-6 Hanya sedikit menambah dari ZX-6 Atau kalian tinggal bosan pakai Z900 Kalian jual Pasti masih berlebih untuk memiliki BMW S1000RR ini Nah jadi kurang lebih itu yang Coba kita sharing ke teman-teman semua Jadi kalau kita berkiblat di 2012 dan 2013 lalu Memiliki Moge Untuk pakai proses leasing Itu cukup sulit Karena hanya beberapa leasing yang support Mungkin hanya seperti Adira Motor Finance dan Batara Tapi kini di 3 tahun belakangan ini Kebang dan misi makin berkembang So mereka makin membuka matanya Untuk men-support proses kredit Sebuah motor besar baru Bahkan untuk sebuah motor bekas Yang second yang boleh dibilang Memang resikonya cukup besar buat naiknya Cuman mereka melihat ini sebagai peluang baru Dan istilahnya buat teman-teman semua juga Pastinya bawa manfaat yang lebih untuk teman-teman semua Jadi untuk memiliki Moge sekarang Tidak perlu kita nabung sampai bertahun-tahun untuk beli Moge Kalau kalian sudah pakai Ninja 2.5 akan dengan gampang untuk memiliki IR6 Karena DP-nya hanya sekitar 34 jutaan Dan kalau teman-teman sudah pakai IR6 Akan lebih mudah lagi untuk memiliki Z800 Dukate Monster Bahkan sekelas ZX6R Karena DP-nya kurang lebih masih di bawah 100 jutaan Dan begitu pula seterusnya sampai top trimnya Yang tadi kita bahas BMW S3URR Ini DP-nya hanya sekitar di angka 220 jutaan Nah kurang lebih itu yang ingin kita sampaikan Ke buat ke teman-teman semua Yang saat ini menyaksikan RNG TV Kedepannya kita bakal coba terus update Untuk informasi-informasi berkaitan seputar dunia otomotif Khususnya Roda 2 Dan jangan lupa like dan subscribe Akan RNG TV untuk tetap dapat update-nya Setiap ada informasi yang kita sampaikan Meralui YouTube channel ini Pokoknya Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi